Bakal Cawapres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo tak membantah nama Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan Menko Poluka Mahfud MD mengguat sebagai bakal Cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Sementara Kofifa masih enggan berkomentar terkait namanya yang masuk dalam Bursa Bacawapres Pendamping Ganjar maupun Prabowo Subianto. Semua isunya menguat karena kita mau bahas pangan. Bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo merespons soal menguatnya nama-nama bakal calon wakil presiden pendampingnya. Kandida tersebut diantaranya Menko Poluka Mahfud MD dan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Saat menghadiri acara Rakernas PDIP keempat hari Jumat, Ganjar Pranowo menjawab soal nama Mahfud dan Kofifa yang menguat jadi Bacawapresnya. Ganjar menegaskan semua nama menguat saat ini. Sementara itu ditemui usai acara pelantikan dan serah terima jabatan SLN 1 tingkat Pratama di Gedung Negara Geraha di Surabaya Jumat pagi, Kofifa masih enggan berkomentar terkait tamannya yang masuk dalam bursa ambai Cawapres pendamping Ganjar maupun Prabowo Subianto. Secara tersirat, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap peluang sosok perempuan menjadi pendamping Ganjar di Pilpres 2020. Namun, Hasto kembali menyatakan pembahasan nama Bacawapres ada di tangan para Ketua Umum Partai Politik pendukung Ganjar. Kita kan sebagai parti enggak pernah membedakan perspektif gender itu hanya di PDI, yang namanya pemimpin perempuan itu paling banyak, anggota di PRRI perempuan paling banyak, kepala daerah perempuan paling banyak. Apakah mereka akan menjadi calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo? Pranowo tunggu pengumuman dari Bu Mikawati Sekarang Puteri. PDIP sendiri tak ingin terburu-buru mengumumkan pendamping Ganjar. Sementara, pendaftaran Cawapres dan Cawapres ke Komisi Pembelian Umum KPU akan dibuka pada 19 Oktober mendatang. Tim Liput Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!